Komiswa gara-gara tidak diberikan uang untuk membeli seekor burung oleh sang ibu, bocah berusia 9 tahun di Kabupaten Cianjur mengadu kepada polisi. Tingkah lucunya pun ditangkapi dengan dekatan humanis kepada pihak kepolisian, hingga akhirnya ia meminta maaf kepada sang ibu. Dalam rekaman video yang sebelumnya sempat viral di media sosial ini, nampak seorang bocah laki-laki yang tengah dinasihati oleh Kepala Kepolisian Sektor Cibaber Kabupaten Cianjur, Kompol Aca Nanasuryadi. Dengan sabar, Kompol Aca berusaha menenangkan bocah laki-laki berusia 9 tahun yang merasa kesal lantaran tidak diberi uang untuk membeli seekor burung merpati. Sebelumnya, bocah yang belakangan diketahui bernama Rizam ini sedang berada di puskesmas bersama ibu, nenek, dan adik perempuannya. Sambil merengek meminta kepada ibunya untuk dibelikan seekor burung merpati, Rizam yang tak mau sabar akhirnya kesal dan langsung pergi. Melihat Rizam yang tak bisa sabar, sang ibu pun kemudian membawa Rizam ke Maposek Cibaber yang tak jauh dari puskesmas Cibaber. Jadi anak saya minta dinasehati, tapi Alhamdulillah dapat nasehat dari sana. Jadi diomongin sama bapak yang tadi itu, Alhamdulillah bisa masuk gitu, bisa masuk Alhamdulillah. Tapi yang enggak enak itu tirangnya itu bukan anak kandung melaporkan ibu kandung, karena saya yang bawa gitu. Kesal bukan kepalang, kepada polisi Rizam pun mengadukan sang ibu yang tidak mengabulkan keinginannya itu. Bahkan dengan ekspresi marah, Rizam menuduh sang ibu telah pilih kasih kepada adik perempuannya. Setelah satu jam melakukan pendekatan secara humanis oleh Kompol Aca, akhirnya Rizam pun meminta maaf kepada sang ibu hingga keduanya bersalaman dan saling berpelukan. Yang bersanggulkan, si Rizam namanya anak ini memang saya suka dengan kekintaran dan keluasan. Sesuai dengan namanya Rizam itu dicari hatinya luas ternyata orang. Nah hari ini saya datangnya itu salah satu maksudnya adalah antispasi ekses dari kita yang sedikit viral di media sosial. Hari ini saya kunjungi, saya kasi semangat. Jadi tujuan utama itu, supaya Rizam tidak terganggu dengan kita itu. Mau gak mau sekarang sedikit ada eksesnya, ekses yang bersanggulkan sejuk. Terganggu dengan viral. Walaupun hari ini kita kasih semangat terus bahwa viral itu gak apa-apa. Setelah saling memaafkan, Rizam dan ibunya kemudian kembali pulang dengan diantar oleh Kapolsek. Melihat tingkah lucu bocah 9 tahun yang dinilai sangat berani dan kritis ini, Kompol Aca mengaku akan terus memberikan bimbingan dan pengarahan agar Rizam bisa tumbuh menjadi anak yang sukses.